Lima nahdiyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog hari ini rencana ini dipanggil PBNU. Pertemuan lima nahdiyin ini disesalkan Ketua PBNU dan dikecam warga. Foto lima aktivis muda Nahdlatul Ulama NU yang bertandang ke Israel bertemu Isaac Herzog trending di media sosial. Menuai kecaman warganet karena dilakukan di tengah konflik Israel-Palestina. Kelima nahdiyin muda ini adalah Gus Yukron Makmun, Dr. Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Alam, dan Iza Anafisa Nadia berpose mengelilingi Presiden Israel Isaac Herzog. PBNU menyesalkan pertemuan kelimanya dan menegaskan kunjungan kelimanya tidak mewakili sikap PBNU terhadap Israel dan mempertanyakan motif kelimanya. PBNU tidak mengetahui siapa yang mensponsori kadernya dalam pertemuan tersebut dan menegaskan dukungan PBNU kepada Palestina serta mengecam agresi Israel. Kelima nahdiyin ini telah tiba di Indonesia. Rencananya PBNU akan memanggil kelimanya hari ini. Saya tidak tahu persis, saya tidak tahu persis, jadi kami tidak tahu persis dan saya kira kalau nyampe ada komitmen-komitmen yang itu bertentangan dengan semangat untuk memerdekan Palestina, tentu akan ada sanksi dari organisasi. Ya, namanya sanksi terberat kan biasanya pemecatan, karena kan bukan sesuatu yang bisa dibilang pidana sehingga di Indonesia. Masyarakat pun mempertanyakan pertemuan kelima nahdiyin muda ini dengan Isaac Herzog, yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi geopolitik. Pertama ya, jadi kalaupun NU, saya pikir itu NU yang bagaimana dulu? Apakah itu NU sungguhan? Apakah NU mungkin mengaku sebagai NU? Tapi kalau misalnya atas, kan kalau misalnya ke sana bawa negara juga ya, nama negara, itu sih kayak disayangkan lebih baik kita urusin aja permasalahan pribadi atau negara sendiri dulu baru ke yang lain. Sementara kemeneluh NU menegaskan lawatan kelima nahdiyin ini tidak berkaitan dengan posisi resmi pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan Palestina. Dari Jakarta Tim Liputan AI News, melaporkan.